Jelang arus mudik tarif bus di kota Palopo menjadi naik. Sejumlah perusahaan otobus di Palopo mulai menaikkan tarif menjelang arus mudik lebaran dan arus balik 2024. Kenaikan tarif tersebut bervariasi, mulai dari 20 persen. Hasil pemantauan tim Saroya TV pada selasa 2 April 2024, beberapa PO Bus Palopo yang sudah menaikkan harga tiket, di antaranya PO Lita dan CO, PO Savatrans, serta PO Bintang Marwah. PO Lita dan CO misalnya menaikkan tarifnya per 11 April 2024. Tarif untuk tipe standar naik dari Rp200.000 menjadi Rp250.000. Sedangkan tipe Slip Suite naik dari Rp250.000 menjadi Rp300.000. Fasilitas yang disediakan PO Lita dan CO sesuai dengan tipe bus. Tipe standar dilengkapi bantal kepala, selimut, dan AC. Sedangkan tipe Slip Suite memiliki tempat tidur 2 tingkat yang nyaman. Sementara itu PO Bintang Marwah menerapkan tarif Rp205.000 untuk arus mudik dan arus balik dari Makassar ke Palopo. Sedangkan untuk rute Palopo-Makassar tetap normal, seharga Rp180.000. Tarif arus mudik dan arus balik ini naik sekitar 20% dari hari biasa. PO Bintang Marwah juga melayani perjalanan pulang pergi dengan tarif Rp500.000. Selain itu PO Safa Trans juga sudah menaikkan tarifnya sejak 1 April 2024. Tarif slipper bus naik dari Rp300.000 menjadi Rp370.000. Dan bisnis kelas naik dari Rp180.000 menjadi Rp250.000. PO Safa Trans menawarkan dua tipe seat, primer kelas dan bisnis kelas. Primer kelas memiliki kursi jumbo dengan full entertainment TV dan free snack box. Bisnis kelas juga menyediakan free snack box tetapi dengan kursi yang lebih kecil. Jurnalis Koran Soruya mengembarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.